Di pusat perbelanjaan The Park Kendari, resmi ditutup setelah dilaksanakan selama sepekan. Para pemenang lomba festival lagu religi menerima hadiah dan digadang akan mewakili kota Kendari dan Sulawesi Tenggara di ajang nasional mendatang. Acara penutupan dihadiri sejumlah pengurus LASKI dan pejabat lingkup pemerintah kota Kendari. Selama gelaran festival lagu religi, pengunjung pusat perbelanjaan The Park antusias menyaksikan penampilan para peserta yang membawakan lagu-lagu islami. Ketua LASKI Kota Kendari, Hajar Usiawati Silondae, mengapresiasi suksesnya penyelenggaraan festival lagu religi ini. Ia berharap generasi muda yang punya talenta vokal lagu islami bisa mengasah kemampuan agar ke depan lagu-lagu religi lebih tersiar dan dicintai masyarakat. Semoga dalam ajang festival LASKI Tenggara Kota Kendari ini kita akan menghasilkan penyanyi-penyanyi terbaik, penyanyi religi yang terbaik. Dimana kita tahu bahwa sekarang sudah makin kebanyakan masyarakat dan orang-orang yang senang kepada lagu-lagu religi. Festival lagu pop religi bertajuk Ramadan Bu Barat mendapat tempat di hati para pengunjung The Park. Mereka bisa lebih santai berbelanja sambil menikmati acara demi acara penutupan kegiatan festival religi ini. Dari Kendari Tim Liputan Sultra TV, laporkan.